Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back di mata kuliah Semantics and Semiotics course. So, pertemuan sebelumnya, you focused on learning about the basic ideas of semiotics. You also understood hope, you understood about what semiotics is and why studying semiotics is important. Dan juga yang paling penting adalah kalian juga mengetahui, sudah mengetahui apa itu tanda, gitu, sebagai esensi dari studi semiotics. Nah, di sini di pertemuan kali ini kita akan membedah lebih dalam lagi mengenai sebuah tanda, gitu. Dan di sini ada dua orang yang berperan andil, berperan besar dalam pemodelan makna. Nah, di sini pemodelan makna dilakukan oleh founder dari semiotics, yaitu Cezor dan Peirce, itu untuk memudahkan kita dalam proses analisis, for analytical purposes, gitu, membedah makna secara mendalamnya, gitu. Itu tujuan mereka untuk membuat model dari tanda, seperti apa. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang ada, apa yang tercover dalam presentasi kita kali ini. Yang pertama saya akan membuka mukodimah dulu mengenai seperti apa pemaknaan tersebut, dan juga Cezorian model of science. Kita akan juga mengetahui, berkenalan dengan model tanda yang dibuat oleh Ferdinand Cezor, dan juga selanjutnya kita membandingkan model yang Cezor dengan model rivalnya, yaitu dari Peirce, gitu. Charles Sanders Peirce. Alright, so, nah di sini juga saya mencoba untuk membuat pemaknaan nih. Saya juga membuat tanda di sini by putting this picture, someone's thinking. Nah, ini mencoba untuk menginformasikan pada kalian semua bahwa kita semua adalah homosignificans. Menurut ilmu semiotik, kita itu disebut homosignificans. Apa itu homosignificans? Homosignificans itu adalah setiap manusia, setiap individu yang hidup itu adalah meaning maker, pembuat makna. Kenapa? Karena kita itu tidak mau, tidak mau, setiap kita berkomunikasi, setiap kita berinteraksi, atau setiap kita berkomunikasi dan berinteraksi, kita itu, we are driven by a desire to make meaning. Kita itu selalu ingin untuk membuat makna, gitu. Nah, makanya kita tidak, we can't help interpreting some things. Kita tidak bisa menahan diri untuk menginterpretasikan segala sesuatu, dan juga kita tidak bisa menghindari bahwa kita itu sebenarnya menganggap segala sesuatu itu adalah tanda, gitu. Dan masih di Mokodimah, nah, di sini itu ada pertanyaan nih, apakah tanda itu memiliki bentuknya? Nah, di sini, ya, betul. Tanda itu memiliki bentuk. Bentuknya itu bisa jadi words atau form of signs, ya. Bentuknya itu adalah words, images, sounds, others, flavors, actions, events, objects, and so on and so forth. Nah, bentuk-bentuk tanda ini menjadi sebuah tanda hanya apabila kita menganggapnya sebagai tanda, dan menganggapnya punya makna, gitu. Contoh, misalkan words, ada kata, ada satu kata, kita akan, kata itu akan menjadi makna, akan menjadi tanda, sorry, kata itu akan menjadi tanda apabila kita menganggapnya itu memiliki makna tertentu, begitu pun dengan form-form yang lain. Nah, selanjutnya adalah, ini Charles Sanders Peirce, beliau adalah Peirce itu bacanya Peirce. Beliau bilang bahwa tidak ada yang menjadi tanda di dunia ini, terkecuali kita menginterpretasikannya sebagai tanda, gitu. Jadi, sesuatu bisa jadi tanda kalau misalkan kita menginterpretasikannya sebagai tanda, gitu. Nah, anything can be assigned as long as someone interprets it as signifying something. Jadi, sesuatu itu bisa menjadi tanda selama seseorang itu menginterpretasikannya, menginterpretasikan sesuatu itu meng-signifying atau memaknai sesuatu. Di sini ada dimensions of meaning, kita perlu juga mengetahui dimensi-dimensi dari makna itu. Nah, menurut buku yang dari Chandler, itu ada dua jenis dimensi dari makna. Yang pertama itu adalah conceptual meaning, yang kedua adalah referential meaning. Di conceptual meaning itu adalah sebuah sense, gitu. Sense di mana sense itu adalah a specific meaning in mind, atau sebuah konsep yang ada di kepala kita, itu conceptual meaning. Sedangkan referential meaning itu nama lain atau istilah lainnya adalah reference atau denotation, yang mana sesuatu yang artinya adalah sesuatu yang ada di luar, in the outside world, yang ada di dunia luar, gitu. Seperti objek, atau namanya referent. Kalau di bahasa semantik, objek itu namanya referent. Nah, apa itu referent? Restoran itu bisa sesuatu, things, bisa people, bisa juga real, asli, atau imaginary, atau bayangan, gitu. Right. Contohnya seperti apa? Seperti minggu, atau di presentasi saya sebelumnya, saya mengambil contoh bunga mawar hitam, gitu. Nah, di sini mari kita berpikir. Di sini itu ada, kita coba masukkan ke konsep dimensions of meaning, dimensi dari makna black rose ini. Kita berbicara masalah konsep meaning dulu ya, conceptual meaning, di mana itu adalah konsep kita yang ada di otak, gitu ya. Nah, di sini konsep kita ketika melihat black rose, konsepnya adalah a garden, jadi a garden plant, sorry. Sebuah tanaman yang biasanya ada di garden, biasanya punya thorns, biasanya punya duri, gitu. Dan baunya itu bau bunga, gitu. Nah, itu konsep dan warnanya hitam, namun punya pigment warna yang lebih gelap dari rose, atau dari mawar yang seharusnya, yaitu merah, gitu. Nah, itu konsep yang ada di otak kita, gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan kita maju ke referential meaning, ke pemaknaan secara reference, atau objeknya, sorry, pemaknaan secara referential meaning, yaitu something outside the world, itu artinya bisa death and mourning, atau kedukaan, mati atau kedukaan, begitu. Nah, ini adalah dimensi dari pemaknaan, gitu. Dimana ketika kita bisa, dimensi makna itu muncul ketika ada sign, gitu. Ingat, sign itu, sesuatu bisa jadi tanda apabila seseorang itu menganggapnya punya makna tertentu, gitu, ya. Jadi, apa itu tanda? Diartikan secara simpel, bahwa tanda itu merupakan kombinasi dari jenis-jenisnya. Tadi ingat, masih ingat kan, jenis-jenis tanda itu saya bilang tadi ada apa aja? Ada, ada words, ada apa lagi, ada images, ada apa lagi, ada odors, smells, and so on and so forth, you name it. Nah, istilah baru nih, untuk jenis-jenis tanda itu namanya sign vehicle. Sign vehicle, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, merupakan sarana, gitu. Sarana kita untuk memaknai sesuatu, gitu. And what is interpreted as meaning? Adalah sarana, gitu. Sarana kita untuk meninterpretasikan sebuah tanda, gitu. Dan menuju ke pemaknaan menurut konsepsi kita masing-masing, gitu, ya. Nah, kita mendapati di overview yang tadi, kita mendapati beberapa terminologi atau istilah yang baru. Apa aja itu? Kalian juga tadi sudah menemui yang namanya apa? Conceptual meaning, atau nama lainnya adalah sense, atau conceptual meaning itu yang apa, sesuatu yang ada di pikiran kita. Yang kedua ada referential meaning, atau nama lainnya adalah reference, atau nama lainnya lagi adalah reference, atau objects, gitu. Dan juga form of sign, yang tadi ada words segala macam, dan atau istilah lainnya adalah sign vehicle. Jadi, kalau misalkan kalian menemui sila-istilah ini ketika membaca referensi yang sudah saya kasih, jadi ingat ya, misalkan kalian menemukan sign vehicles, oh berarti itu merujuk kepada forms of sign, gitu. Nah, mari kita berfokus kepada model of sign yang pertama. Model tanda yang pertama yang diluncurkan oleh Ferdinand de Cezor, ya, namanya Cezorian Model of Sign. Ferdinand de Cezor mulai melakukan pemodelan kepada tanda itu pada tahun 1890, dan dia meluncurkan sebuah konsep yang dinamakan dyadic model, dyadic. Dyadic itu artinya ada dua, dua, gitu. Kalau triadic berarti kan tiga, kalau si Cezor itu dyadic, artinya ada dua, gitu. Dia mencoba breakdown, mencoba mematahkan, mempatah-patahkan tanda itu menjadi dua jenis, gitu. Nah, jadi dia bilang bahwa sebuah tanda itu merupakan kombinasi, atau merupakan komposisi yang terdiri dari yang dinamakan signifier dan signified. Kalau dibahas Indonesia kan, signifier itu adalah penanda, gitu. Penanda, signified, signified itu karena ada id di sini, berarti di, ya, berarti yang ditandai, gitu. Mari bedah, dari mulai signifier. Signifier itu kan tadi bahasa Indonesia apa? Penanda, penanda sesuatu, gitu. Penanda, nah di sini penanda, signifier, didefinisikan sebagai sound pattern. Kalau si Cezor bilangnya sound pattern, tapi kalau kita lebih mudah memaknainya, bilang aja sign vehicle, gitu. Berarti ketika ada sign vehicle tadi apa? Oh, berarti physical form of sign, gitu, atau form of sign. Nah, meskipun dibilangnya sound, tapi ini bukan sound per se, ya, per se, ya. Bukan sound bunyi, bukan, gitu. Ini adalah istilah yang Cezor gunakan, gitu, untuk bilang, untuk mendefinisikan jenis tanda, gitu. Jadi, jangan bingung-bingung. Karena dikatakan signifier itu physical or material form of sign, Nah, itu merupakan segala sesuatu yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa ditabar, di-touch, smelled, or tasted, gitu. Nah, lantas apa nih signified? Signified itu yang ditandai. Yang ditandai adalah a concept of mind, tadi. A concept of mind itu apa? Istilahnya, ada conceptual meaning, ya, sense, gitu. Ada mental image, atau psychological reality, atau mental construct, atau concept meaning, or sense. Pokoknya ada segala sesuatu yang ada di otak, gitu. Pokoknya konsep aja, gitu, konsep kalian, konsep yang ada di otak itu apa? Itu signified. Ya, itu dia konsep dasar. Saya sudah mencoba untuk merangkum agar konsep dari diadek model itu mudah dipahami oleh kalian. Ingat aja bahwa sesuatu yang model of sign itu ada dua, ada dua modek keduaan, gitu. Ada signifier dan signified. Signifier itu adalah form of sign, aja gitu, atau sign vehicle. Pokoknya yang bisa dilihat dirabadi, berbapak oleh panca indra. Dan kalau signifier itu adalah konsep yang dibuat oleh otak kita. Gitu. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya, ada arrows nih di sini, gitu. Ini apa maksudnya? Ini maksudnya adalah interaksi antara signifier dan signifier. Misalkan ini adalah satu hubungan dari signifier dan signifier menghasilkan tanda, gitu. Atau misalkan tanda itu, kalau di bedah itu ada signified dan signifiernya. Dan ada arrow ini itu artinya adalah interaksi antar tanda, gitu. Interaksi antar signifier dan signified, gitu. Atau yang dinamakan dengan signification. Ayo, ingat-ingat lagi signification itu apa. Nah, contohnya. Misalkan ini kan tadi diadek model, ya. Ini signifiernya. Ingat, signifier itu apa? Signifier itu forms of sign. Jenis-jenis form, jenis-jenis tanda itu apa? Ada kata, ada picture, ya, dokter, apa, gitu, ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini signifiernya adalah ada kata tri, misalkan, ya. Nah, konsep di kita adalah, oh, tri itu adalah, ya, makhluk hidup yang memiliki cabang, daun, dan lain sebagainya. Itu yang tergambar di otak kita, gitu. Dan contoh yang lain, misalkan ada ini, nih. Kita melihat di suatu tempat ada tertempel ini, nih. Nah, signifiernya apa? Ingat, signifier itu physical sign, physical form of sign. Ada apa? Oh, saya melihat, nih, saya melihat ada kata, nih, jenisnya. Yang pertama ada kata welcome, yang kedua ada kata open, gitu. Ketika ini dibalik, gitu, ya, welcome and open. Nah, signifiernya apa? Yang ditandainya apa adalah? Yang ditandainya adalah shop ini. Yang ditandainya adalah toko ini, atau restoran, atau kafe, yang memang buka untuk reservasi, yang sudah siap untuk proses jual-beli, gitu, ya. Kayak gitu. There are things to know. Di konsep caesorian of sign, kalau kalian baca di Chandler, itu ada sub-konsep yang namanya relational system, ada yang arbitrariness. Menurut caesor, bahwa tidak ada tanda, tidak ada tanda itu memiliki, memaknai dirinya sendiri, gitu. Tapi, tapi memang ada kaitannya dengan tanda-tanda yang lain, gitu. Dan di sini itu adalah, dan dinamakan, dan itu dinamakan relational system. Jadi, intinya satu tanda itu tidak bisa berdiri sendiri, gitu. Pasti ada hubungannya dengan tanda-tanda yang lain, gitu. Sedangkan, sezor juga menekankan bahwa tidak ada hubungan yang jelas, tidak ada hubungan yang natural di antara signifier dan signified. Between physical form of sign dan konsep yang ada di otak kita. Tidak ada hubungannya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa misalkan kita memaknai, kenapa black itu dimaknai sebagai hal yang jelek, misalkan. Itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dianalisis secara real, gitu. Di situlah letak arbitrariness. Arbitrariness itu, itu, abu-abu, gitu. Tidak ada hubungannya, tidak ada, tidak kelihatan, gitu, hubungannya. Contoh, misalkan letter T. Tidak ada hubungannya dengan suara yang dia hasilkan. Nah, itu tidak ada hubungannya kenapa si simbol ini atau simbol ini harus disebutkan T, gitu. Nah, itu tidak ada hubungannya. Nah, makanya itu bisa dinamakan sebagai konsep arbitrariness. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah signifier atau form of sign itu, images, words, blablabla, blablabla, sounds, orders, blablabla. Itu tidak ditentukan oleh apa yang mereka coba maknai, gitu. Nah, untuk Persian model of sign, saya kira akan menguploadnya di video yang terpisah, agar video ini tidak terlalu panjang. So, stay tuned. We are going to talk about Persian model of sign and how it differs from the Caesorian version. All right. See you in the next video. Bye. Bye.